Salam Jemaah Tuhan, jangan kaget kalau misalnya saya itu sering tampil, kadang kalau anak-anak tampil pasti ada saya. Kalau saya melayani di teens atau saya melayani di youth itu juga ada saya, karena saya tahu panggilan saya Tuhan taruh itu ada di mana dan saya berharap apa yang Tuhan berikan panggilan itu kepada saya, saya menghidupinya. Saya masih ingat sebelum saya berangkat ke Bandung, waktu saya lulus SMA, saya diizinkan harus, bukan harus ya, karena saya sudah mendapatkan sebuah referensi, saya coba untuk berangkat ke Bandung dan saya mengambil pelayanan guru sekolah minggu pertama kali, saya harus jauh dari orang tua. Dari situlah saya memahami bahwa sebuah panggilan itu terjadi dan saya mengerti Tuhan membawa saya ke setiap pelayanan baik itu di anak-anak. Bagi saya, bagi kehidupan saya, ketika saya melayani anak-anak, saya melayani teens, itu bukanlah sebagai tugas tetapi sebagai sebuah panggilan. Sebelum saya berangkat ke Bandung, ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa buat saya, dia panggil nih kesini. Dia salah satu pembicara di retretnya anak-anak pertama kali waktu itu, lalu dia mendoakan saya dan saya tidak memahami apa yang dia doakan. Bisa dikatakan dia berkata sebuah kata-kata nubuat buat kehidupan saya, tetapi karena saya putri dari seorang gembala, saya mencoba untuk melihat kebenaran. Jadi kalau misalnya jemaat Tuhan ketika seseorang berdoa buat Anda atau dia bernubuat buat di hidup kita, saudara dan saya perlu menyelidiki apakah itu sesuai dengan firman atau bukan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang mengucapkan sebuah kata-kata yang terkadang tidak sesuai dengan kebenaran. Ketika saya mencoba untuk menangkap akan hal itu, saya enggak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, maka saya berangkat ke Bandung. Saya sekolah di sana, saya pulang. Dari seorang hamba Tuhan yang dia mengucapkan sebuah kata-kata nubuat buat saya, itu terjadi, bukan terjadi ya, Saya memahami delapan tahun kemudian setelah saya lulus menyelesaikan kuliah saya. Saya memahami akan hal itu dan saya tahu ini bukan hanya sebatas sebuah pelayanan, tetapi sebuah panggilan bagaimana saya, kita orang percaya menghidupinya. Saya punya teman saya seorang penari tamborin, karena pelayanan saya itu pertama kali talentanya itu cuma satu, yaitu tamborin. Saya enggak tahu, saya dulu enggak bisa worship leader, saya enggak bisa ngajar, saya enggak berani berdiri di depan. Saya itu cuma punya tamborin, satu talenta itu dan saya mencoba untuk tekun dan setia untuk setiap pelayanan tamborin saya. Ketika saya punya teman, dia orang Jawa Tengah, dia di kota Semarang, dia sudah punya anak, kalau sudah punya anak itu mohon maaf kata, badan itu pasti melari ya ibu ibu. Nah itu pasti itu, tapi saya bersyukur dia itu punya satu panggilan dalam setiap pelayanannya, biar badannya sudah melar, dia kalau nari itu, gue sampai gini, hebat banget orang ini. Dan dia enggak malu tentang kehidupan perubahan badannya setelah dia menikah. Dia bisa menari dengan baik dan dia berkata gini, aku menghidupi setiap panggilan Tuhan di dalam pelayanan. Maka oleh karena itu ketika saya mengerti pelayanan itu sebagai sebuah tugas yang seakan, gue sudah selesai loh pelayanan hari ini. Sangat jauh berbeda kalau kita menghidupinya. Kita enggak bisa melayani suami istri kita atau keluarga kita, kalau kita tidak bisa menghidupinya, maka kita tidak bisa melihat perubahan yang terjadi kepada anak-anak kita. Nah saudara dan saya jemaat Tuhan, ketika kita menghidupi yang namanya sebuah pelayanan, kita menghidupi sebuah panggilan, bukan berarti panggilan saya pendeta, bukan berarti oh anda jadi pendeta, oh anda jadi ini, jadi profesi ini. Enggak. Tapi kita ketika kita menghidupinya, panggilan tersebut kita bawa sampai akhir kehidupan kita. Kita menghidupi setiap panggilan Tuhan di dalam, baik itu di pelayanan asyir, baik itu di pelayanan worship leader. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan satu talenta dalam kehidupan kita, dan kita mau menghidupinya, maka itu tidak ada halangan anda dan saya tetap melakukannya sampai pada akhirnya. Dan saya tahu bagaimana ketika tahun ini saya mulai kuliah kembali, sebenarnya jenuh, capek sih, sempat disindir, enggak capek tak belajar terus, enggak capek tak kok cari ilmu terus, kapan nikahnya, seringkali kan kalau anak perempuan itu disindirnya begitu. Tapi saya tahu ketika saya menghidupinya, panggilan demi panggilan Tuhan izinkan saya bisa kuliah di tahun ini bukan satu kebetulan. Karena saya mencoba kuliah itu dari lulus saya S2 saya, saya mencoba cari kuliah lagi, kok enggak dapat-dapat dia, kok yang ini kok susah sekali masuknya, biayanya gede banget, besar sekali. Nah tapi di tahun ini saya mencoba memahami bahwa panggilan terhadap kehidupan kita, baik jemaat Tuhan, apapun panggilan kita mau menghidupinya. Hal yang kecil kalau kita menghidupinya, maka kita akan bertumbuh apa yang Tuhan percayai dalam kehidupan kita, kita itu bisa mengerjakannya. Sangat satu hal yang luar biasa, ketika kita merasa diri kita lelah, capek secara manusia, kita tahu bahwa kita ini punya perasaan kita terbatas. Tetapi ketika kita menghidupinya jauh akan lebih berbeda, cara kita melayani Tuhan, cara kita memuji Tuhan, cara kita untuk mengerjakan sesuatu hal. Satu kisah yang luar biasa dari seorang pelari yang bernama Akwari, dia seorang pelari dari negara yang sangat besar, negaranya cukup besar. Terus negara ini keadaan alamnya itu padang gurun, terik mataharinya itu begitu panas, saya mencoba mencari sejarahnya. Nah, supaya saya enggak salah untuk menyampaikannya. Nah, Akwari ini dia diutus sama negaranya untuk ikut sebuah olimpiade, untuk ikut sebuah pertandingan, di mana dia mengikuti yang namanya lari maraton, dia mengikuti lari jarak jauh, tetapi ketika dia mengikuti akan satu perlombaan, satu pertandingan, di tengah-tengah dia menghadapi yang namanya cedera. Kisah ini sangat luar biasa, diangkat menjadi satu topik waktu itu oleh seorang reporter, di mana ketika di tengah-tengah jalan dia mengalami cedera, dia tetap melanjutkan perlombaan itu. Kalau Bapak Ibu yang suka mencari informasi di internet, Anda bisa cari itu, dia mencoba untuk meneruskan kembali perlombaannya, ketika kakinya itu mengalami cedera. Cukup satu kisah yang luar biasa, ketika teman-temannya yang sudah lari, sudah sampai di garis finish, yang juara nomor satu waktu itu bukan akwari, yang nomor satu adalah dari negara yang lain, dia bisa menyelesaikannya, tapi akwari tetap melakukannya dengan tertati-tati, dia melanjutkannya sampai garis finish. Ketika semuanya sudah mendapatkan medalinya, satu demi satu pertandingannya sudah selesai, satu seorang reporter dia melihat akwari, dia tetap di sebuah pertandingan itu. Reporter itu sangat begitu takjub, dia bertanya kepada akwari, kenapa kamu tidak stop aja, tidak melanjutkan pertandingan itu saja, kan kamu cedera, mereka sudah masuk garis finish, kamu masih belum dan dia harus menyelesaikannya sampai tiga jam. Pernah bapak ibu atau hiking atau misalnya lari itu tiga jam, itu cukup pelelakan, apalagi kalau kita cedera. Tapi ketika akwari diwawancarai oleh reporter ini, itulah yang menjadi satu momen di 20 tahun kemudian, dia mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa. akwari berkata begini, negaraku yang mengirim aku di sini, dia bukan hanya mengirimkan aku untuk berlomba, terus untuk aku berada di garis part saja. Tapi negaraku mengirimkan aku ada di perlomba ini, untuk aku bisa menyelesaikannya sampai garis finish. Kalau kita melihat pada diri kita, Tuhan mengutus kita ada di dunia ini. Untuk saudara dan saya bertanding untuk menyelesaikannya. Pasti kalau kita yang punya putra-putri depan, ayo kena sekolah. Supaya apa? Bukan hanya mereka pintar secara intelektual, tapi mereka bisa bagaimana mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahan, setiap perlombaan, pertandingan, setiap ujian yang mereka berikan. Saya menyarankan orang tua, kalau misalnya anak-anak kita ada bermasalah di sekolah, coba ajarin itu di rumah, ajarkan itu dulu tips-tipsnya, cara-caranya. Ma, aku punya masalah ini dulu sama temanku, jangan orang tuanya dulu yang menyelesaikannya. Karena apa? Sebuah penelitian mengatakan, kalau kita yang lebih maju untuk menyelesaikan masalah, saya yakin karakter anak-anak sekarang itu gampang mudah menyerah. untuk mereka maju ke sini, kita harus support mereka, ayo nyanyi, enggak ah malu, benar, enggak ah nanti dilihatin orang, nanti takut. Anak-anak sekarang itu punya satu mentalitasnya yang sangat rendah sekali untuk dia berjuang. Jangan berikan rasa nyaman pada anak-anak kita, karena kita enggak tahu umur kita Tuhan panggil kapan. Setuju? Teman saya, waktu di grup teman saya kuliah, kami cukup kaget ketika saya minggu, dua minggu yang lalu saya ke Jakarta, kami dapat kuita. Teman saya seumuran, saya tanpa sakit apapun juga, Tuhan sudah panggil dan kami cukup sangat terkejut dengan masih usia muda. Ketika Tuhan panggil anaknya masih kecil, anaknya masih belum SMP, mau rumah langsung SMP. Cuma satu lagi anaknya. Kita kadang-kadang, aduh, kita mau mewariskan sesuatu hal yang berharga, salah satunya adalah bagaimana kita para pendidik, kita para orang tua, kita jemaat Tuhan, mewariskan kepada anak-anak rohani kita, kepada saudara seiman kita, bahwa kita ini harus bertanding. Seperti akwari, meskipun kita punya tantangan, meskipun kita punya masalah di tengah-tengah pertandingan kita. kita mampu menyelesaikannya sampai garis finis kita. Saya ingat ketika saya pelayanan tamborin, bagi waktu itu saya ada gesekan sama teman-teman pelayanan. Itu cukup menjengkeakan. Kalau sudah ada gesekan, sudah ada masalah sama teman-teman di kantor, mungkin di pekerjaan kita atau di pelayanan kita, di tetangga kita, itu rasanya sudah ingin marah. Dan saya waktu itu, saya masih ingat memutuskan, wes, gak usah pelayanan-pelayanan lagi. Wes, gak usah, wes. Saya memutuskan untuk tidak melayani tamborin saya kembali waktu itu. Tapi saya ingat ketika Tuhan memberikan mimpi untuk saya kembali menghidupi apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanku. Sampai hari ini, kita menerima panggilan itu. Semua Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita orang-orang percaya, Tuhan mengutus kita ada di dunia ini bukan untuk duduk diam, untuk kita tidak melakukan sesuatu, untuk kita hanya sebagai pengamat, untuk kita hanya sebagai jemaat yang berdiam diri. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan mengutus kita di dunia ini untuk melakukan sesuatu hal. Mari kita baca Ibrani untuk mengawalin firman Tuhan pada sore hari ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita perhatikan kalimat ini, saya suka membaca ayat itu kalau misalnya, kalau Bapak Ibu yang misalnya matanya sudah terganggu. Saya ini kacamata saya itu ada tiga. Satunya hilang, satunya sudah rusak. Jadi, saya itu cukup sangat kesulitan. Kalau sudah ketinggalan ini, kacamata saya tidak bisa baca. Jadi, saya itu pakai yang pakai ini, Alkitab yang ada suaranya itu. Itu kalau ada suaranya itu ada yang dramatis, ada yang sesuatu yang ditekankan. Itu seperti firman yang berbicara di dalam kehidupan kita. Kalau kita Ibrani pasal 12, ayat yang pertama dikatakan gini, Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu kunci kalau saudara dan saya mau berlomba, kita mau bertanding, saudara dan saya harus menanggalkan semua beban kita, dosa kita yang begitu merintang. Terkadang kita menjadi orang percaya, menerima keselamatan, kita berkata, wah sudah diselamati nih, sudah selesai nih. Terus kita tidak bertanding yang diwajibkan bagi kita, kita tidak bisa tahu garis finishnya. Seringkali kita bertanding di dalam setiap perlombaan, Anda dan saya harus berlatih itu setiap hari. Tidak ada orang yang besok mau bertanding, mereka tidak berlatih. Itu namanya bohong sekali. Coba kalau anak-anak kita besok ujian, nak enggak usah belajar, di ini aja dibayang-bayang begini, kalau dia enggak latihan, sangat susah sekali untuk bisa menyelesaikan ujian. Saya tipe orang yang kalau gaya belajarnya itu suka mencatat pakai pensil. Saya lebih suka pakai pensil, saya mencatat semua kuliah saya atau apa yang saya baca, buku itu saya dibuki. Dan itu membantu saya, daya ingat saya untuk membaca. Meskipun secara tradisional, itu hal yang membantu saya bagaimana saya harus bisa mengerti apa yang saya baca. Saudara dan saya sama seperti ketika kita diutus ada di dunia ini, untuk kita melakukan sesuatu hal yang Tuhan percayai dalam kehidupanmu, maka kita harus berlomba. Kalau besok saya ujian saya mencatat, itu membuat saya hafal saya harus berlat. Tidak ada besok mau tanding bulu tangkis, terus pegang raket, latihannya cuma begini aja. Mereka harus berjam-jam untuk badan kita supaya bodi kita lebih bagus. Wah, kita mencoba untuk mengangkat alat-alat ke gym kita, membentuk bodi kita lebih baik. Itu dibutuhkan latihan setiap hari. Orang kalau mau bertanding kita masuk di dalam setiap perlombaan yang diwajibkan, satu kunci yang harus Anda pahami, menanggalkan semua beban dan dosa yang merintang. Kenapa? Kalau kita tidak menanggalkan akan hal ini, kita masih terhimpit sama dosa. Saudara, Anda akan bisa melihat dalam pertandingan itu, Anda akan banyak mengelungomel. Pelayanan tidak enak, Tuhan. Kerjaan ini tidak enak, Tuhan. Sekolah ujian ini susah, Tuhan. Setiap perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita orang-orang percaya, Paulus mengingatkan bahwa Anda dan saya menanggalkan semua beban yang meringani. Dosa-dosa. Pernah anak muda berkata gini, Boleh enggak saya rokok? Ini kan menjadi satu pertanyaan kan. Anak-anak sekarang enggak bisa. Itu dosa. Enggak bisa kalau ngajar anak-anak sekarang. Sangat susah sekali. Boleh enggak aku ngerokok, Kak? Mana ayatnya? Wah, nantangnya anak-anak sekarang itu ayatnya mana? Saya berpikir, Kalau kamu mau cari ayat untuk engkau bandingkan dengan pernyataanmu, intinya kamu ingin mencari pembendaran dirimu. Saya berkata gini, Boleh enggak, Kak, saya rokok? Tuh ya di beberapa aliran-aliran gereja mengizinkan akan hal itu. Saya cuma berkata gini, Kotak rokoknya ditulisnya apa? Kalau boleh rokok, yaudah rokok. Kita tahu kan di kotaknya itu merokok sangat membayar. Enggak, jadi enggak usah dibandingkan ayah sama Firman. Dia pun ngelirin. Karena kita enggak bisa ngajarin anak ini dosa itu enggak boleh, ini boleh. Susah sekali anak-anak sekarang, benar? Kalau dibilang enggak boleh tambah, dilanggar. Kekristianan kita itu kadang-kadang seperti itu loh. Kalau kita akui, semakin Tuhan bilang enggak boleh, semakin kita lebih mudah untuk melanggarnya. Dan kita akui, kita ini manusia yang terkadang masih egonya, kedagingan kita begitu kuat. Makanya ketika kita tahu bahwa saudara dan saya diwajibkan dalam sebuah perlombaan, engkau dan saya harus menanggalkan beban dan dosa yang merimpangi kita. Supaya apa? Kita punya tujuan. Enggak ada orang berlari, enggak ada tujuan, dia lari. Terus enggak tahu garis finishnya ada di mana. Anda pernah mungkin lagi suntuk gitu ya, lagi capek. Terus kita mau pergi ke sebuah tempat gitu. Mau ke mana? Enggak tahu, pokoknya jalan. Enggak ada sebuah arah tujuan. Sangat berbahaya kita terhadap perlombaan kita, mengalami kendala seperti akuari. Tapi akuari tahu, dia tujuannya ketika negaranya mengutus aku untuk bertanding. Aku bukan hanya berada di garis park, tapi aku menghidupinya untuk menyelesaikannya sampai garis finish. Sangat berbeda ketika engkau melayani sebagai tugas, tapi kamu menghidupi pelayanan itu. Akan jauh berbeda, kita akan mengerti bahwa ketika kita menghidupi penghidupi panggilan kita, apapun kendalaan, engkau tetap berlari. Capek, engkau tetap berlari. Saya masih punya, masih ingat teman-teman saya itu ya, kadang-kadang memulai sebuah pelayanan. Dulu berapi-api, begitu semangat kita melayani. Tapi di tengah jalan, engkau udah capek. Engkau berhenti ya. Itu menjadi, aduh, bagaimana kehidupan kekristenan kita? Jangan kita melihat umur saya kan sudah usia lanjut, umur saya mah sudah usianya sudah enggak sanggup. justru ketika kita masih bisa hidup, kita menyelesaikannya sampai akhir. Engkau dan saya memelihara iman. Ada tiga hal yang mau kita pelajari pada sore hari ini. Perjalanan iman kita, itu seperti yang melewati sebuah lintasan lomba, sehingga kita bisa melewati garis finis kita. Kita bisa menyelesaikannya. Bahkan kalau pakai bahasanya, wis, penuh dengan pendaraan, pendaraan. Penuh dengan yang namanya kekecewaan. Penuh dengan yang namanya susah. Kadang-kadang kalau kita para guru-guru sekolah minggu ya, kita sharing gitu ya. Salim menguatkan. Ayo, kami bisa ada bertahun-tahun bahkan pernah gini. Gurus sekolah minggunya udah tua-tua. Salah. Justru kami menghidupinya, Bapak Ibu. Kami menghidupi panggilan. Kalau kami sudah berkata, kami sudah selesai ya, tidak melayani. Salah satunya itu beberapa pengurus yut ya, kalau misalnya Bapak Ibu tahu. Mereka itu dari sekolah minggu dan bisa melayani di sini. Saya masih jadi guru sekolah minggunya dan saya masih menghidupinya sampai hari ini. Sepertinya sebuah jabatan itu hanya terbatas di sebuah organisasi. tapi ketika engkau dan saya menghidupinya, perlombaan panggilan Tuhan, kita bisa menyelesaikannya. Ada tiga poin pada sore hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa tujuan kita begitu kuat untuk berlomba. Tujuan Anda dan saya untuk berlomba itu begitu kuat. Dikatakan Ibrani, diwajibkan. Setiap kita orang-orang percaya, diwajibkan. Kalau bukan sesuatu yang tidak wajib, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen penonton. Kita menjadi orang-orang Kristen hanya duduk begitu nyaman. Untuk kita bergerak kemaju, sangat susah untuk kita mau mengalami perubahan. Mari kita buka kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Bukan berarti kalau sakit tetap pelayanan ya. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi dalam kita perlombaan kita itu udah gak mikirin keegoisan kita. Kita gak mikirin diri kita sendiri. Aku pelayanan memang dapat apa. Gereja memang bisa kasih aku apa. Dan itu pernah tercetus belum? Emang gereja mau kasih saya apa kalau saya pelayanan? Wow. Ketika saya mendengarkan pernyataan itu, saudara dan saya seperti perlombaan itu menggarapkan, mau gue dapat apa nih? Gue berlomba, gue mau dapat apa dulu nih? Tapi ketika kisah Rasul mengatakan di dalam ayat pasal 20, ayat 24, dikatakan begini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai, mencapai, menyelesaikannya dari garis akhir dan menyelesaikannya. Ini bukan atal. Dikatakan ini, mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Coba kalau Bapak Ibu pekerjaan rumah lah ya, pekerjaan rumah. Nah, cuci baju ya? Ya. Kalau menurut definisi cuci baju, sampai jemur baju, berarti menjemur bajunya sampai di tiang. sampai digantung, dijemur gitu. Pernah enggak gini? Nah, sudah cuci baju? Sudah. Tapi enggak dijemur. Nah, masak nasi ya? Ya. Kalau anak-anak kita suruh masak, sudah dicuci, masukkan resukur, tapi enggak di-onkan. Menurut saudara, dia menyelesaikannya enggak? Untuk menyelesaikannya, saudara dan saya harus tahu, Tuhan memberikan tugas dalam hidup kita untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Ujian Anda, Anda yang sekolah, kuliah, Anda ujian, Anda bisa menyelesaikannya. Kalau Anda dan saya belum menyelesaikannya, maka kita harus tetap masih berlomba. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan di atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah memberikan kesaksian tentang Injil. Akhir-akhir ini, kalau kita tahu, Injil itu sudah disalah mengertikan. Injil kekristenan itu bukan berbicara tentang kebaikan, bagaimana kita berbuat baik. Injil yang namanya kebenaran berbicara tentang karyanya Kristus. Saya mendapatkan sebuah buku yang baru, menurut saya ini, saya butuh waktu untuk mempelajarinya. Tapi buku itu sangat keren banget. Karena apa? Ketika saudara dan saya memberitakan Injil, kita tahu bahwa banyak orang yang akan kita selamatkan. Banyak orang yang akan kita selamatkan sampai pada akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Kita harus tahu bahwa yang kita beritakan itu adalah Injil. Yang kita kejar itu bukanlah kesuksesan. Mungkin, bukan mungkin, ya di dunia selama kita masih hidup, kita masih harus mengejar. Kita mengejar kesuksesan itu, kita mengejar yang namanya sedikit pekerjaan untuk kita bisa hidup. Tapi itu bukan menjadi hal utama dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Karena kehidupan kita seperti perlombaan rohani, kita menghidupinya, kita melayani, kita punya satu tujuan, saya mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan. seberapa banyak kita sudah memberitakan Injil bagi banyak orang. Memberitakan Injil bukan berbicara kita harus berdebat tentang agama kekristianan. Memberitakan Injil bukan berbicara Anda harus berkorba di lapangan. Tapi ketika Tuhan menolong kehidupan kita di tengah-tengah kita beromba, kita mengalami masalah tapi kita tetap setia sampai akhir. Itu menjadi kesaksian hidup kita kepada banyak orang. yang kita beritakan adalah karyanya karyanya kristus. Bagaimana dosa yang dulunya menjadi satu halangan terbesar dalam hidup kita. Untuk kita berlomba, tapi ketika kita menanggalkannya, kita memakai manusia baru kita, kita berlomba ke arah kristus. Kita tahu bahwa yang kita beritakan itu adalah Injil. Yang kita beritakan adalah karya keselamatan. Ketika kita dalam keadaan baik, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan ketika kita melahan, kita ditegur dan kita mengalami perubahan. Saudara dan saya beritakan Injil. Tahun ini menjadi visi gereja kita, bagaimana kita bisa memenangkan banyak jiwa. Bukan berarti slogan, satu orang bawa satu jiwa. Gue udah bawa satu jiwa loh pacar gue. Udah selesai loh tugas gue. Gak begitu. Tetapi ketika kita memberitakan Injil, kita memenangkan, kita tahu bahwa ketika perjalanan hidup kita, mengikut Yesus itu menjadi sebuah perjuangan. Coba kita buka 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalau kita melihat Paulus ini, ayat ini itu ditulis ketika Paulus itu masih hidup. Dan saat itu Paulus mendapatkan sebuah kecaman dari kerajaan Roma, di mana orang-orang Kristen pada waktu itu, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka itu mengalami sebuah masalah besar. Kerajaan Roma itu mulai membangun kembali, mulai mencoba membangun kembali, tetapi mencari kesalahan-kesalahan kepada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Makanya Paulus tahu, ketika dia menuliskan pada ayat 7, Paulus sudah tahu, habis ini, setelah ini, aku sudah habis ini. Sudah mati. Aku sudah tidak bisa memberitakan Inji. Tetapi dia wariskan kepada Timotius, anak rohaninya. Orang tua, kita para jemaat. Mungkin kita gini, saya sudah umur lansia ini, kita ini masih bisa mewariskan pada generasi selanjutnya. Menjadi contoh keteladanan ketika kita bisa menyelesaikannya. Paulus tahu ketika dia mau hidupnya berakhir, dan ketika Paulus mati, dia tuliskan ayat ini, kita ini hidup kekristenan kita seperti perlombaan. Saudara dan saya harus berjaga-jaga, jangan sampai kehidupan kekristenan kita tertidur. Saudara dan saya jemaat Tuhan, kita diwajibkan untuk kita berlomba, menyelesaikannya, dan kita punya tujuan. Beritakan apa? Injil. Kalau saudara dan saya tidak pernah mendengarkan firman, kalau kita tidak pernah baca firman, apa yang mau kita beritakan? Memotivasi itu hanyalah sebatas yang ada di luar. Tetapi saudara ketika memberitakan Injil, karya keselamatan Tuhan, di mana hidup lama kita diubahkan, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudara dan saya masih berlomba, untuk mencapai garis finis, untuk kita memelihara iman kita, untuk kita memelihara kehidupan kekristenan kita, sampai pada akhirnya kita berkata, kok sudah selesai ini Tuhan? Kok sudah sampai garis finis ini Tuhan? Tapi yang kita selesaikan adalah apa? Engkau sudah beritakan Injil. Menangkan banyak jiwa, bukan untuk memenuhi gereja ini, tetapi itu menjadi panggilan kita. Amin. Kalau saudara dan saya terpanggil menjadi ibu rumah tangga, kita bisa menghidupinya, menghidupinya panggilan saya sebagai seorang istri, saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya bisa mengingilinya, saya bisa menyampaikan Kristus buat tetangga-tetangga saya. Satu saat kita melihat ketika kita mengalami perubahan, Kristus yang berdaulat dalam hidup kita. Saudara bisa sampaikan. Perjalanan hidup kita untuk mengikuti Yesus, itu dibutuhkan sebuah perjuangan. Perjuangan perlu berlatih itu setiap hari. Perjuangan bukan hanya latihan sealah kadarnya, tapi perjuangan yang kita lakukan setiap hari, untuk kita bisa menguasai diri sampai pada garis akhir. Tapi Paulus hebat, ketika dia mati, dia mengakhirinya pertandingan, dan memberikan satu contoh keteladanan, mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita masih bertanding sampai hari ini, engkau masih berlomba sampai hari ini. Yang terakhir, ketika berlomba, diperlukan yang namanya sebuah perjuangan, diperlukan yang namanya sebuah pengorbanan. Tidak ada orang yang mau berlomba, tidak ada pengorbanan. Seorang atlet ketika dia berlomba, dia harus menjaga badannya, fisiknya, makanan asupannya, apa yang dia makan, vitaminnya, dia harus menjaga. Supaya apa? Ketika berlomba, dia bisa menyelesaikannya sampai akhir. Anda dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mengikut Yesus, harus ada pengorbanannya. Jangan kita berpikir, saya sudah memperoleh keselamatan, saya diselamatkan, selesai. Tapi pengorbanan-pengorbanan yang Tuhan berikan, yang kita berikan di dalam setiap pertandingan, justru itu mengingatkan kita, bahwa kita mau menyelesaikannya. Mengawali dan mengakhiri sebuah pertandingan, mengawali dan mengakhiri sebuah kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita sebagai orang percaya, itu seperti dua sisi mata uang. Ada yang di depan, ada yang di belakang, bedanya tipis, seperti mata uang logam, kita mengawalinya, dan kita mau sampai mengakhirinya. Semua Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus, banyak orang mengawali dengan baik, tetapi apa? dia mengakhirin dengan buruk. Dia tidak bisa menjaga imannya sampai garis. Ketika dia bertanding, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak melakukan setiap beritakan injil itu kepada banyak orang. Dia merasa bahwa, gue sudah selamat, sudah selesai tugas gue. Kita mengawali dan mengakhiri kehidupan iman kita, bahwa kita mau mengawali garis dengan benar, sampai pada akhirnya, tapi terkadang kita mengalami hal yang buruk. Bahkan ada juga mengawali dengan semangat, mengakhirnya dengan sampai kelelahan. Mengikut Tuhan itu enggak mudah loh. Setuju? Kadang kita masih dihimpit oleh masalah, karena kita masih diejek oleh orang lain. Itu bukanlah hal yang mudah. Dan saya masih merasakan ketika saya sekolah, waktu SMA yang saya bukan sekolah Kristen gitu ya. Itu penuh dengan sebuah ejekan, itu bukanlah hal yang mudah untuk mengikut. Apalagi kalau anak-anak SMA kan, kalau sudah acaranya ulangan tahun gitu ya, saya enggak pernah bisa datang ke acara ulangan tahun. Karena saya itu beribadah seperti ini. Makanya mereka berkata, ah sok kudus kamu, ah sok suci kamu. Itu menjadi sebuah ejekan-ejekan yang terjadi. Tapi kita bertanding, ketika masalah datang, rintangan datang, Anda tetap berlalim jaga iman kita untuk sampai menyelesaikannya. Tapi ada yang terburuk adalah apa? Orang tidak melakukan apa-apa. Duduk diam, mereka tidak berlomba. Yuk katakan sama kanan-kiri kita, kamu harus berlomba loh sampai terakhir loh. Kamu harus berlomba, tetap semangat. Tetap semangat melayani Tuhan. Jangan kita itu melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan percayai dalam kehidupan kita itu dengan ngomel, dengan mengel, aduh Tuhan capek Tuhan. Aduh Tuhan, saya itu kadang-kadang secara manusia itu lelah gini, aduh belum ngajar sekolah minggu, aduh belum kotbanya di yud. Kadang-kadang saya harus menulis, menulis apa tuh bahan saya kotba di sekolah minggu atau di yud. Kalau enggak, saya bisa tertukar. Mana yang biasanya saya ngajar di yud, bisa saya sampaikan di sekolah minggu. Itu pernah tuh. Itu kayak aduh Tuhan capek ya Tuhan. Ngomel kan, mesin besok kasih pelayanan Tuhan. Enak, teman-teman kusing lainnya bisa liburan. Tapi kita tahu, kita mau beritakan injil buat orang lain, kita melayan, kita berlomba. Jangan berhenti. Katakan apa? Jangan berhenti. Jangan berhenti apa? Beritakan firman. Beritakan injil. Karena ketika engkau memberitakan injil, engkau melihat garis finis itu, engkau bisa menyelesaikannya sampai kita menutup mata kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Yuk saya undang worship leader, pemain musik bisa naik ke atas. Saya ingat lagunya ini. Sampai akhirku menutup mata. Kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita bagi berdiri. Yuk kita bagi berdiri ya. Setiap janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita mau tetap setia melayani Tuhan ya. Kita bagi berdiri bersama-sama. Katakan dalam hatimu, Tuhan aku mau tetap Tuhan, masih mau ikut berlomba sampai pada akhirnya Tuhan. Ketika engkau berlomba sampai akhir, engkau bisa mewariskan kepada anak-anak cucu-cucumu. Nah ini loh, emak udah sampai akhir umur segini, masih ikut Tuhan. Meskipun tantangannya banyak, emak masih ikut. loh itu menjadi warisan yang berharga. Jauh lebih berharga daripada harta. Supaya apa? Ketika mereka masih kecil sampai muda, mereka masih teguh untuk mengikuti Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makotak kehidupanku. ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makotak kehidupanku. Sampai ku dapatkan makotak kehidupanku. ku tetap setia menanti janjimu. ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makotak kehidupanku. ku tetap setia menanti janjimu. ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makotak kehidupanku. ku tetap setia menanti janjimu. Bapak-bapak sendiri ya katakan bersama-sampai. Sampai akhir ku menutup mata. Kami mau berlomba Tuhan. Kami mau tetap bertanding Tuhan. Pada ruang Tuhan. Kami mau berlomba Tuhan. Kami mau bertanding Tuhan. Kami mau berlomba Tuhan. Sebagai kali lagi. Kami akan berlatih. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. hati sejujurnya wajudah makan makhluk kehidupanku ku tetap setia ku tetap setia ku tetap setia ku tetap setia ku melangkanku kami mau tetap setia kami mau tetap setia kami mau tetap berjuang kami mau tetap berjuang kami mau tetap setia kami mau tetap setia kami mau tetap bers honor kami Jenkins mau tetap setia kami mau tetap berjuang kami mau tetap setia We can be stopped 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 Kami menjembatmu Atau Allah yang luar biasa Atau Allah yang hidup Atau bersama di tengah-tengah penyembat umatmu Kami meninggikan atas kau malah bagi Tuhan Kami bersunggu Satu ayat yang Tuhan mengkuatkan di dalam hati saya sore hari ini Yesaya pasang 40 ayat yang ke-29 Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah Dan menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya Orang-orang muda menjadilah ladal nasuh Dan teruna-teruna gzatu tersanduh Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Engkau mendapatkan kekuatan yang baru Engkau seumpama Raja Wali yang naik terbang Semangat itu Dan kena kekuatan sayapnya Mereka berlari Engkau berlari Sampai akhirnya Tidak menjadi lesu Mereka berjalan Tidak menjadi lelah Semangat Tuhan sore hari ini Ketika kau berkata kami capai kami lelah Tuhan Justru malam hari ini kau berkata Aku mendapatkan kekuatan yang baru Untuk aku tetap bertanding Untuk aku berada di setiap perlombaan-perlombaan hidupku Gereja ini akan dipenuhi orang-orang yang takut Angkat Tuhan Gereja ini akan dipenuhi orang-orang yang haus Angkat Tuhan Karena berita ini itu dipenangkan Berita ini itu disampaikan bagi banyak orang Gereja ini ada bukan satu kebetulan Tetapi gereja ini ada untuk menangkan banyak jiwa Malam hari ini Pakai kami sempatmu Tuhan Dari yang muda Dari yang tua Dari yang atas kama Tuhan Pakai kehidupanku Untuk tak bertanti Untuk tak bertanti Sampai pada akhirnya Maka membesarkan banyak jiwa Kami itu menjadi panggilan Dalam kehidupan kami orang-orang bersayang Terima kasih Tuhan Kami pulang Kami mendapatkan kekuatan yang baru Kami tetap menantikan janji itu Bagai dengan Raja Wali yang terbang tinggi Kebenaran firmanmu itu yang memberikan kami Kau harus tanggalkan dosa itu Mempanjang perintahmu Mari kita berlomba bersama-sama Dan roh kudus yang memberikan kekuatan dalam hidupmu Terima kasih Tuhan Buat kebenaran firmanmu Hamamu serahkan semuanya ke dalam tahanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan Amin Beri kemuliaan Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton